Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hilang kol sampai ikmah yang ke 33 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersahabat dengan orang yang bodoh yang tidak menjadi budaknya hawa nafsu orang bodoh yang tidak mengikuti hawa nafsu itu lebih baik untuk kamu daripada kamu bersahabat dengan orang yang pintar orang yang pandai tapi orang yang mengikuti hawa nafsunya kepintaran apalagi yang akan disandarkan pada orang yang pintar yang selalu memperuntukkan mengikuti hawa nafsunya dan kebodohan apalagi yang dapat disandarkan pada orang bodoh yang tidak pernah mempertaruhkan memperturutkan kepada hawa nafsunya ini makna terjemahan hikmah ini menyambung hikmah yang sebelumnya yaitu mengatakan bahwa asalnya setiap keburukan itu mengikuti hawa nafsunya asalnya setiap kebaikan itu tidak mengikuti hawa nafsunya ini hikmah yang sebelumnya disambung hikmah yang sekarang ini janganlah kamu berkawan dengan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu walaupun orang itu pintar pintarnya kayak apa tapi kalau selalu mengikuti hawa nafsu jangan dite pintar tapi kerjaannya korupsi pintar tapi kerjaannya bodohin orang pintar tapi kerjaannya bohong pintar tapi kerjaannya maling pintar tapi menjadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya maka pintarnya tidak kelihatan lebih baik berteman dengan orang bodoh orang bodoh itu maksudnya yang tidak punya titel yang tidak punya kedudukan tidak punya jabatan tidak punya pamor tidak punya nama besar tapi lurus mata orang kayak tiang listrik lompeng A yang ngomong A B ngomong B haknya orang nggak pernah dimakan nggak pernah mengikuti hawa nafsunya asal adhan masjid adhan masjid senen puasa kemis puasa ini yang lebih penting lebih baik untuk ditemani daripada kamu bertemak orang pintar tapi pikirannya dunia lalu pikirannya gimana besok cari uang besok proyek apa lagi besok tendernya mana lagi besok siapa yang mau kita rampok lagi besok siapa yang mau kita tipu lagi itu merusak merusak adik kamu merusak hidup kamu merusak perjalanan kamu dan yang paling berat merusak pola pikir kamu pola pikir kamu bisa ikut dia nanti hingga nanti kalau melihat apa-apa duit nih duit nih artinya bisa terprogram untuk ini maka orang-orang yang seperti ini kata notailah jangan ditemani kenapa akan merubah gaya hidup kita nanti akan merubah pandangan keagamaan kita akan merubah mindset kita tentang akhirat hingga nanti apa yang penting urusannya dunia kalau cari uang itu yang halal bagaimana yang haram aja susah apalagi yang kan berat ini yang haram saja susah boro-boro cari yang yang begitu jangan ditemenin cari temen yang lain yang gak seneng sama begitu-begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini demi Allah ini pakai sumpah ini demi Allah ini bersumpah ini Allah kalau sudah sumpah pakai namanya Allah berarti sungguh-sungguh serius masalah jangan setan yang sumpah maksudnya ini sumpahnya orang alim setan juga sumpah masalahnya dikira setan gak pakai sumpah setan juga wallahi tapi begitu dikira setan gak wallahi apa ini orang alim orang ulama pakai kalimat sumpah wallah demi Allah sungguhnya persahabatanmu dengan orang buduh buduhnya buduh dalam ilmu dohir maksudnya buduh urusan dunia buduh urusan ilmu kedunia keduniawian artinya gak pinter kerja gak pinter cari duit dia bukan pejabat bukan siapa pemimpin bukan direktur bukan bukan orang penting lah maka pertemananmu dengan mereka artinya artinya orang-orang yang buduhnya urusan dohir tapi pintar urusan batin urusan batinnya pintar artinya kalau ngaji pintar kalau kenal Allah ya kenal kenal Nabi ya kenal ini pintar urusan batin tapi dunianya gak pintar suruh kerja macam-macam gak punya keahlian suruh jabat ini gak punya keahlian macam-macam ini tapi orang ini gak memperuntukkan hawa nafsunya orang yang gak mengikuti hawa nafsunya itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada bermanfaat dengan orang pintar di dalam ilmu dohir tapi dia menjadi orang yang mengikuti hawa dikatakan sumpah lebih baik kamu berkawan sama orang buduh tapi yang gak ngikutin hawa hari ini ya rezekinya hari ini besok ya urusannya besok pikirannya itu gak ini hari ini harus kita cari untuk besok untuk lusa gimana caranya oleh duit gimana caranya proyek dapat halalkan semua cara ini orang berat makanya dalam lagu Indonesia Raya itu ada kan bangunlah jiwanya bangunlah badannya badan doang gede badan gede sehat tapi jiwanya rusak ya rusak sebenarnya siapa koruptor itu maling itu eh badan sehat terbina bina raga segala api batinnya jiwanya rusak makanya kita itu perlu membina jiwa bukan semua bina raga kamu tulis depan nanti bina jiwa begitu eh karena jiwa juga perlu dibina bukan cuman raga yang perlu dibina loh bina raga jadinya apa jadinya itu kalau dipendung malaikat juga kempes di dunia gede kamu dipendung malaikat sekali kempes jadi jangan bangga bangga kalau ceraganya sudah dibina tapi jiwanya nggak pernah dibina ini berat jadi jangan kamu cari orang yang lohirnya baik atau lohirnya pinter urusan kawasan luas cerita kedokteran nyambung cerita dunia nyambung cerita urusan pemerintahan nyambung politik nyambung ngerti dunia tapi urusan batin nggak paham rusak kalau kita jadikan sahabat orang ini rusak kenapa pola pikir kita akan berubah ikut dia nanti lah orang itu harus punya pola pikir pola pikir akhirat jangan pola pikir dunia berat nabi itu mencetak sahabatnya biar punya pola pikir akhirat nabi s.a.w pernah ke rumah istrinya Siti Aisyah sampai di rumah Siti Aisyah Siti Aisyah diperintahkan membagi-bagikan makanan nabi masak terus bagiin makanan begitu nabi datang nanya Isya masih ada makanan udah habis ya nabi udah saya bagi-bagiin udah habis apa kata nabi oh itu justru nggak habis yang habis yang kamu makan coba eh kalau kamu bagikan itu nggak habis kenapa tercatat di akhirat ini kan pola pikir akhirat kamu nggak begini pola pikirnya kan eh Siti Aisyah aja pola pikirnya udah habis ya rasul nabi nggak begitu ini mindset akhirat di pola pikir kenabian begini ini kalau urusan sesuatu yang sudah kamu sedekahkan kamu keluarkan maka semua itu justru yang nggak habis tapi kalau yang kamu makan habis jadinya apa? eh kalau dimakan jadinya eh selesai tapi kalau kamu keluarkan makanya ada orang yang uangnya hilang uangnya kerampokan uangnya kecopetan uangnya uang saya hilang uang saya itu mindset dunia begitu pikiran dunia begitu kalau pakai pikiran akhirat ya Allah maksa saya sedekah Allah maksa saya suruh sedekah yang hilang itu tercatat dan nanti akan kembali setelah kamu mati ini pola pikirnya begini ini pola pikir akhirat itu jarang orang sudah punya pola pikir begitu waduh susah carinya rata-rata orang pola pikirnya dunia seperti nabi punya pola pikir orang yang orang yang sudah punya martabat mulia di sisi Allah seperti sahabat-sahabatnya nabi ini orang-orang mulia ada sahabat-sahabat yang awalin awalin itu yang pertama yang ikut perang badar ikut perang hondak perang parit perang masing-masing ikut ini sahabat-sahabat pertama namanya ketika Islam sudah jaya justru sahabat-sahabat ini gak dikasih jabatan yang dikasih jabatan itu sahabat yang baru-baru masuk Islam baru 30 masuk Islam kasih jabatan baru 4 bulan 5 bulan jabatan nah sahabat yang sudah bertahun-tahun sudah ikut perang-perang gak dikasih jabatan nah kalau orang sekarang marah gak kira-kira eh coba itu orang-orang yang berjuang memerdekakan Indonesia eh berjuang merdekain begitu Indonesia merdeka selesai dia gak dikasih jabatan gimana waduh lu mau gak ngerti balas jasa saya berkorban macem-macem gak usah kemerdekaan lah yang mendukung pilpres atau pilek atau pilguk mendukung dia jadi apa namanya tim sukses begitu jadi jadi mintanya apa jabatan ini pola pikir dunia begini semua nabi gak begitu pola pikirnya justru oleh nabi yang diberi jabatan orang-orang yang baru masuk Islam nah yang lama-lama kenapa kamu sudah cukup jabatan dari Allah begitu yang satu dijamin masuk surga yang satu dijamin dapat kemuliaan maka semua jaminan akhirat ini jangan kamu tukar pakai dunia ini pola pikir akhirat orang sekarang gak ada punya pola pikir begitu kalau kamu sudah bantu seseorang jangan minta kembalian lagi sekarang gak kalau saya sudah ngasih harus dapat ini bukan pola pikir akhirat kamu kalau masih pola pikirnya seperti itu berarti masih belum mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW jadi kita ini harus membentuk mindset kita biar mindset itu akhirat gitu loh jadi tinggal di dunia itu pikiran-pikiran akhir tinggal sesuatu diukur pakainya akhirat gak pakai dunia enggak nah orang-orang yang mengejar hawa nafsu itu pikirnya dunia terus kamu gaul sama mereka ya pikiran kamu ikut mereka nanti yang dicari gimana masa depan gimana besok gimana rusak gimana artinya ukurannya ukuran mengikuti mengejar-ngejar hawa nafsunya urusannya gimana cari seneng-seneng makan enak hidup enak gimana tidur enak yang enak apalagi semua yang enak apa yang enak apa yang enak apa yang enak enak gak mau dia ini orang-orang yang begini kalau kamu kawanin maka kamu dalam kerugian Muzhanif sampai bersumpah Allah kamu rugi berkawal sama mereka ini jangan sampai kita jadi orang-orang yang apa salah jangan sampai salah jalan seperti apa yang mereka kerjakan persahabatan dan perkumpulan yang lebih utama adalah bersahabat dengan orang yang tidak menuruti hawa nafsun walaupun iya bodoh bodoh urusan dunia maksudnya gak ngerti ini gak ngerti itu sepokoknya lempeng aja orang itu artinya diajak cerita urusan politik gak nyambung diajak urusan cerita-cerita apa namanya tempat-tempat yang bagus-bagus gak nyambung ini kalau kita minum kopi yang enak dimana ini starbuck gak ngerti dia apa itu starbuck gak ngerti dia orang-orang gak ngerti mal-mal gak ngerti ini orang kok bodoh amat itu lebih baik kamu temenin tapi hatinya lempeng maksudnya hatinya pikirannya akhirat hatinya urusannya dunia apa urusannya akhirat asal adhan masjid senen puasa punya kesempatan pegang atau sepih pikir sudah gak punya urusan macam-macam gak ini lebih baik ditemani kenapa hati kamu pola pikir kamu akan nyetrum kayak dia nanti kalau bodoh kan gak nyetrum gak bodohnya gak nyetrum tapi mindset pemikiran akhiratnya akan nyambung ke kamu nanti akan connect kamu sama dia dibandingkan kamu gaul sama orang-orang yang pikirannya pikiran dunia sampai nanti dikatakan apa kamu gak usah kumpul sama dia sampai kamu gak usah ngomong sama dia ngomong aja gak boleh ya sulit kita gak ngomong sama dia kalau kamu gak mau gak ngomong jangan dengerin omongan dia ya gak bisa sangking sulitnya loh kenapa? karena sedikit aja kamu gaul sama mereka kamu akan terpengaruh baik terpengaruh gayanya bicara, gayanya berpikir, gayanya gaul, gayanya karena yang namanya kawan itu kan perhatiin kawannya pakaiannya diperhatiin sendal baru nih wih pakaian baru nih kawan kan perhatian pasti gak ada kawan gak perhatian kawan kamu pakai baju udah tiga hari kamu tahu lu gak ganti-ganti baju kamu perhatian kenapa? tiap hari kumpul sih gaul tapi ketika gaulnya apa mempengaruhi kamu jadi kamu semakin buruk ini gak usah digauli walaupun dia terkenal namanya pejabat tinggi walaupun sohor sekalipun lebih baik gaul sama abang beca gaul sama takmir-takmir masjid gaul sama tukang hadroh itu loh yang semuanya hadroh pikirannya gak macem-macem hadroh kubur, hadroh kubur artinya mindsetnya itu gak jauh-jauh gitu loh gak pernah mikirin gimana kredit mobil, kredit motor gak kepikiran begitu loh mau kredit rumah, apartemen, gimana punya TV yang gede gimana punya jabatan, gimana jadi dia otor DPR gak masuk kepikirannya gak yang begitu-begitu nah bagi orang-orang yang lain ini orang kuper dianggap apa orang kok begitu amat gak apa-apa sebenernya begitu aja lah itu walaupun dipandangkan orang lain itu jadi orang yang jelek yang buruk, yang gak bergaul yang gak udah biarin, yang penting ini akan membawa diri saya aman tidak terpengaruh dengan apa yang menjadi ajakan-ajakan mereka ini sahabat pada masa itu begitu artinya selalu mencari kawan-kawan yang selalu diajak untuk bisa membuat dia lebih baik kawannya itu milih kalau mau cari kawan milih kalau kita kan gak kawan siapa aja yang penting mau ketemu mau gaul apalagi sudah ketemunya di WA ketemunya di Facebook ketemunya di sudah dianggap wah ini kawan yang dimilih-milih kawan itu harus hati-hati makanya banyak sekali ulama-ulama ngajari bagaimana caranya milih kawan ada yang ngajak kalau kamu mau milih kawan kamu tes dulu kamu bikin dia itu marah semarah-marahnya coba kamu lihat marahnya sepuncak seberapa gitu loh kalau puncak marahnya segitu doang gak bahaya buat kamu nah gauli dia kalau puncak marahnya bahaya jangan diajak gaul nanti kalau pas marah sama kamu nah lewat suruh ngetes begitu jadi ada orang yang kalau mau gaul sama orang dites dulu gimana sikapnya kenapa karena yang namanya kawan itu nanti apalagi kamu mau jadi sahabat gak cuma say hello tapi sudah rahasia kita kasih tahu kita minta solusi sesuatu apa yang perlu dibantu kita akan bantu itu kelas dari teman naik ke sahabat gak cuma say hello ketemu di jalan eh duduk minum kopi pisah itu bukan sahabat teman namanya yang hanya ketemu di jalan doang tapi kalau sudah jadi sahabat artinya duduk bersama gaul bersama jalan bersama sharing tukar pikiran ini harus kita pilih-pilih jangan sembarangan pilih-pilih sehingga nanti apa akan bisa membawa kita menjadi orang yang baik kayak dia orang itu kan tarik-tarikan kalau gak dia ikut kita kita ikut dia nah kamu kamu dilarang gaul sama bencong kenapa kamu gaul sama bencong 40 hari kamu meleot jalannya bukan dia gagah bukan kamu yang meleot itu penyakit luar biasa melebihi korona kamu kok gaul sama bencong itu gak usah 40 hari ketemu langsung bisa meleot kamu ini bahaya makanya jadi milih kawan itu harus hati-hati ini kita diingatkan sekarang ini orang perdomanya milih kawan justru yang sohor kalau sudah kawan kok mobilnya bagus kawannya motornya keren kawannya HPnya bagus kawannya kok licin bajunya pakai dasi merasa bangga kok kawan gua ini sahabat gua bangga loh apalagi namanya disitu terus ini mensa seperti ini jangan lagi kita jadikan sebagai panutan kita rubah keadaan kita mengikuti perdomanya para ulama kita carilah kawan yang membawa kamu lebih baik untuk urusan akhirat bukan urusan dunia memang memang ulama itu kadang memberi kita panduan begini kamu kalau mau cari kawan yang membawa manfaat kalau gak manfaat urusan akhirat nantinya mau ngajak ngaji mau ngajak cari ilmu mau ngajak kita kebaikan makanya menguntungkan urusan akhirat atau cari kawan yang menguntungkan urusan dunia artinya kamu bisa ikut kerja sama dia bisa membantu kamu untuk urusan sesuatu maka masih bisa digauli orang-orang yang ada kepentingannya keperluannya membantu kita urusan dunia kalau sudah membantu urusan akhirat enggak membantu urusan dunia enggak lainnya begini digauli ngapain terus dikumpulin lagi banyak bener kawan gua nih lihat nih banyak temen sampai di telepon ada seribu bertanya itu membantu apa sama kamu ya enggak ada bantu apa makanya saya nak Ali rs. Allah karena apa ketika dia sedang duduk kemudian kawan-kawannya kumpul banyak cerita yang satu Ali hebat loh kamu temen kamu banyak banget loh ini bukan kawan saya kamu kalau mau tahu kawan saya nah ini kalau saya susah yang deket berapa orang nah itu kawan saya baru kalau sekarang ya pantas orang saya lagi banyak duitnya deket sama saya nempel sama saya pantas Haji Robert kalau kemari yang awal banyak eh ngapain awal dikawal kenapa yang awal itu ada maunya begitu loh coba kalau sudah enggak punya apa-apa eh makanya ini kemarin beredar beredar apa beredar di sosmed bintang film itu legendaris tidur di atas patungnya tidur di bawah patungnya jadi dia dia artis terkenal sampai dibikin patung sebagai kenang-kenangan dibikinin patung di sebuah apartemen di sebuah hotel kata pemilik hotelnya bapak bapak bisa kesini kapan saja kita siapkan tempat untuk bapak kamar macam-macam patungnya dipajang gede banget di tempat itu begitu dia sudah enggak menjabat lagi datang kesitu dibukain pintu enggak ditengok enggak patungnya masih ada disitu kata dia ini buat apa ini ini dunia begitu loh ada orang kok deket sama kita gaul sama kita menghormatin kita selagi kita punya dunia oh itu pantes kamu kalau mau ngukur ini kawan saya ini kawan sejati nanti lihatnya kalau kamu kalau kenalan sama orang itu jangan jangan tampilannya wah dulu kenapa ya banyak kawannya tampilannya wah tampilannya biasa apalagi enggak kalau orang sekalian low profile apa namanya enggak enggak menampilkan apa namanya enggak menampilkan kemewahan enggak menampilkan tapi kok banyak orang mau kawan berkawan banyak orang mau berteman nah ini yang mau kita pilih gitu lebih baik kita milih orang orang yang seperti itu dibandingkan milih orang orang yang kelas tinggi atau kelas atas tapi pikirannya pikiran dunia yang diikuti hawa nafsu aja gimana jatuhin orang gimana ngalahin orang gimana biar warungnya dia sepi gimana biar dia enggak jatuh gimana biar dia enggak menjabat lagi biar jatuh jabatannya nah ini pikiran begitu kok kita kok gaul sama mereka oh rusak saya punya kawan itu kerjanya di DPR artinya dia menjadi asisten pribadinya anggota Dewan anggota Dewan yang punya keperluan apa aja dia yang ngurus kayak bagian rumah tangga lah itu gaul sama kita kawan sama saya pikirannya begitu dunia proyek lagi lihat ini wah ini kalau saya temenin bisa kacau ini ayo jamaah bisa ilang ngaji Quran bisa ilang pikir bisa ilang kalau itu bisa kembali lah kalau pikiran akhirat kamu sudah berubah ini yang bahaya mindsetnya sudah berubah loh pola pikir ini sudah sudah ga pola pikir gimana dapet keriloannya Allah gimana tenang hatinya gimana Nabi senang sama saya gimana udah ga ada anak-anak kita ya begitu ini perlu kita didik saya pernah kumpul sama anak-anaknya guru-guru dari hal terhormut banyak orang-orang hal terhormut yang kemudian tinggal disini ngajar disini ini saya lihat anak-anaknya usia lima tahun enam tahun tujuh tahun begitu kumpul nih ngobrol kakak adik sepupuan kumpul yang diceritain itu saya dena Abu Bakar saya dena Umar coba ya kita bisa jadi anak saya dena Abu Bakar coba ya ini ceritanya itu dulu sahabat ini begini sahabat ini begini saya lihat ini orang masih kecil tapi pikiran sudah dicetak untuk bisa meniru orang-orang hebat ini anak kita sebaliknya pikirannya tercetak untuk mengikuti orang-orang ahli dunia di kamarnya fotonya artis di kamarnya fotonya bintang di kamarnya fotonya sepak bola di kamarnya fotonya ini pikirannya sudah terkontaminasi itu rusak seperti itu jadi pikirannya sudah menganggap bahwa ini loh kehebatan ini loh kemuliaan ini loh kehormatan nah kita diingatkan wallah rugi kamu rugi kamu kok mengikuti cara pikiran kamu seperti itu kamu rugi wallah rugi gak ada keuntungannya sama sekali jadi mau dihina banyak orang mau dilecehkan banyak orang karena temen kita itu gak gaul gak ada masalah yang penting hati kita gak terkontaminasi oleh kerusakan pikiran mereka ini yang terpenting sampai dikatakan apa perkumpulan perkumpulan dengan mereka itu mempunyai dampak yang baik positif dan negatif pada diri kita gitu loh jadi gaul itu membawa dampak kalau kamu gaul sama orang yang baik ya dampaknya akan baik kamu gaul sama orang yang jelek dampaknya akan jelek jadi jangan jangan gampang-gampang milih kawan saya mah perkawin sama siapa saja ya gak apa-apa saya cuma si helo duduk minum kopi sudah pulang artinya gak terus jadi sahabat gak terus tiap hari ketemu jadi teman temen jalan temen curhat ini gak boleh sembarangan yang begini nih harus kamu pilih betul-betul kalau cuman berteman di perjalanan mau ke sekolah setelah itu pisah itu mah namanya kayak kita naik angkot ketemu supirnya aja setelah selesai bisa namanya kita gak gaul lagi sama mereka tapi yang dimasakkan disini yang kita gaul yang kita hari-hari itu ketemu yang kita hari-hari itu bisa melihat kondisi dia terbaca oleh kita keadaannya hingga dikhawatirkan nanti kita mengikuti apa yang menjadi pola pikir mereka maka dikatakan apa-apa maka ilmu macam apa mau diomong pinter bagaimana pinternya dari arah mana mau dirinya gak bisa mengendalikan hawa nafsu kok kamu anggap pinter seperti iblis lah kamu ngalem-ngalem iblis oh iblis itu mau pinter kalau muda orang iblis itu goblok kok pinter kalau pinter dia gak akan mengingkarin nabi Adam dia gak akan ngikutin hawa nafsu itu pinter namanya om pinter kok ngikutin hawa nafsu bukan pinter gitu lah maksudnya ukurannya itu kamu ngukur pinter jangan ukuran dunia jangan orang ngukur pinter itu orang yang apa orang kalau dagang kalau dagang gak pernah untung asal dagang rugi namanya orang apa itu ada orang asal dagang untung dagang untung dagang untung namanya orang apa dunia ini begitu kamu punya kawan begitu kamu punya kawan yang membawa kamu mendapat keuntungan urusan akhirat ya berarti kamu sama aja orang pinter dagang namanya kamu jadi orang yang pinter mencari keuntungan kenapa? karena puncaknya keuntungan bukan dunia tapi keuntungan akhirat kalau ukuran-ukuran dunia kan berat ya tadi asal uangnya hilang asal uangnya sudah keluar dianggap hilang uangnya hanya coba para pejabat-pejabat para orang-orang kalau sudah ngeluarin sesuatu itu harus ada timbal baliknya kenapa? kalau enggak dianggap uang hilang dianggap kita enggak begitu justru yang hilang itu kalau kamu makan hilang eh? kamu kasih ke istri kamu kamu kasih ke anak kamu tetangga kamu saudara kamu kasih ke emak kamu ini enggak ada yang hilang justru tertulis semuanya ini mindset yang begini yang harus kita punya jangan sampai nanti terbalik terus menganggap bahwa ini orang-orang pinter ini orang yang begini yang kerjanya bisa menghasilkan uang begini yang sehari yang ngomongnya pinter ini salah kabrah kita mempunyai penilaian tidak ada pengetahuan bagi orang alim yang memperuntukkan hawa nafsunya ini dikatakan ilmunya dimana pintar lah pintarnya apa oh dia enggak bisa mengalahkan enggak bisa menundukkan hawa nafsunya bagaimana dikatakan pintar kalau ada orang kok apa perempuan pakenya kerudung rapi ini orang pintar ini perempuan pintar lah untung sih bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia kerjakan itu pintar namanya ibarat dagang beruntung dia dapat laba dia dapat keuntungan dia kok perempuan kok enggak senang pakai kerudung ini goblok walaupun dia titelnya insinyur titelnya S1 sekolahnya S2 S3 tapi enggak pakai kerudung bodoh kenapa ukurannya apa ukurannya aherat gitu loh maksudnya jadi pikiran kamu jangan ukuran dunia bukan pintar itu diukur pakai akhirat yang bisa bawa keuntungan akhirat ini pintar itu pikiran kamu harus dicetak seperti itu hingga kamu enggak gampang kagum lihat orang oh detailnya banyak loh uangnya banyak loh mobilnya banyak loh kamu enggak menganggap pintar yang begitu enggak kamu enggak menganggap orang kaya itu begitu enggak orang pintar orang yang bisa mendapatkan banyak keuntungan urusan A herat itu orang pintar itu yang harus kamu cetak di pikiran kamu gitu loh jadi rubah pikiran kamu yang mengatakan orang pintar itu yang pakai drasi yang mobilnya bagus rumahnya jabatannya itu bukan pintar bukan jadi kepinteran apa yang ada pada mereka kalau mereka enggak mau menjadi orang yang menahan dirinya mengikuti hawa suruh ngaji enggak mau eh ngaji enggak mau datang maulid enggak betah eh suruh apa hadir ke hadir ke perkumpulan-perkumpulan agama membela agama enggak mau suruh datang ke 212 nah boro-boro nah sempat saya ngapain harusnya begituan kantor masih ini ini berubah pikiran kita bahwa yang begitu justru bukan orang yang pintar orang yang pintar yang bagaimana yang bisa mendapatkan keuntungan akhirat ibarat dagang itu selalu dapat laba gitu loh bergerak dikit untung gerak dikit untung jalan dikit untung untungnya untung kemana untung urusan akhirat walaupun ia alim atau piyawai secara dohir dohirnya top udah pokoknya orang mau ngalem-ngalem udah dohirnya ini maus pokoknya tiada duanya sebab berkumpul dengan orang-orang yang suka mengumbar hawan nafsunya itu akan berdampak buruk bagi diri kamu mengumbar hawan nafsu itu ya nggak terkendali maksudnya ngurusin dunianya nggak terkendali pokoknya urusannya gimana apa hidupnya itu ngikutin hawan nafsu kemarin sudah dikatakan yang namanya nafsu kerjanya apa maunya seneng-seneng nafsu itu kerjanya maunya seneng-seneng yang pahit-pahit dia nggak mau yang susah-susah dia nggak mau nah kalau orang kok yang dicari maksudnya seneng terus itu berarti urusannya masih ngikutin hawan nafsu gimana hidupnya seneng kalau apa-apa maunya seneng nah ini maunya seneng nggak mau yang susah-susah nggak mau yang pahit pahit ini berarti orang yang dia hidupnya bukan menjadi orang yang pintar bukan orang yang pintar itu ya orang yang bisa apa selalu mendapatkan keberuntungan dan kebuduhan apa yang dapat dibandingkan dan disandarkan pada orang buduh yang tidak mempertaruhkan hawan nafsunya kamu sebut orang buduh ini wah ini mas dan ditanya lah kebuduhannya mana ya itu buduh dunia nggak ngerti politik nggak ngerti urusan gaul nggak ngerti buduh wah ini menset dunia ini lah masjid akhirat ini orang pintar lah kok pintar lah untung terus asal adhan dia berjamaah asal ada pengajian dia hadir ada maulid dia hadir dia pintar justru jadi penset kamu pikiran kamu harus dirubah dari penilaian tentang orang tentang dunia yang tadinya ukuran kita berhasil diukur pakai dunia rugi diukur pakai dunia sekarang dibalik berhasil itu urusan rugi juga urusan akhirat ini kalau sudah tercetak dalam diri kamu wah istimewa artinya jalan kamu nggak akan pernah lagi ngelirik urusan dunia kamu nggak akan pernah susah untuk urusan dunia yang ada di hati kamu gimana berhasil akhirat gimana untung akhirat gimana akhirat ini orang yang demikian hatinya nggak akan terkontaminasi sama gaul dengan keadaan orang-orang ahli dunia jadi kamu itu harus kayak harus kayak apa pikirannya para ulama makanya kalau kita baca sering baca bukunya ulama sering baca bukunya para sahabat cerita bagaimana jalan hidupnya sahabat akan terbaca pola pikirnya nanti oh oh begini hingga pikiran kita akan terbawa untuk mengikuti mereka tapi kalau kamu kok baca bukunya yang dibaca bukunya tentang sejarah dunia ya pikiran kamu akan terbawa seperti mereka hanya sering-sering baca bagaimana perjalanan hidup para wali kalau haul kalau kita hadir haul secara mesti ada baca apa wanakim wanakimnya sohibul khol dengerin ini mindsetnya itu begitu diceritakan bagaimana dia berpikir bagaimana dia bergaul bagaimana dia ini yang bisa kita tiruk itu wanakimnya si Abdul Qadir wanakimnya Habib Husin luar batang wanakimnya Habib tiap-tiap wanakim mesti menceritakan bagaimana kehidupannya begitu beruntung karena mendapatkan banyak laba banyak keuntungan untuk urusan akhirat tidak ada kebuduhan bagi orang yang buduh yang tidak suka mengumbar hawan aku buduhnya di mana gitu loh mau jelas-jelas pintar kok buduh kok pintar gimana buduh begitu ini gak ketemu ini ini ahli dunia ahli dunia mau ngukur kamu kata ahli dunia maya ngaji orang-orang buduh semua zaman zaman nabi awal-awal dakwahnya nabi itu yang ngikutin itu para budak-budak orang-orang pakir nabi noh alaihissalam 900 tahun dakwah yang masuk itu orang-orang pakir sampai dikatakan di quran kamu itu apa noh hebat kami anak kamu sama kami banyak kami harta kamu sama kami banyak kami istri kamu sama istri kami banyak istri kami itu saya ngikutin kamu ngapain pengikut kamu lihat tuh orang begitu-begitu semua dianggap direndahkan oh ini orang buduh orang ini orang beruntung orang pintar ini justru gitu loh yang dianggap oleh orang Arab itu budak-budak yang ngikutin Rasulullah pertama itu ini orang buduh dihajar dipukul kamu buduh ini orang pintar kok pintar kenapa? bisa ikut nabi gimana gak pintar bisa dapat keuntungan akhirat gimana gak pintar jadi kamu harus ubah pola pikir jangan sampai menganggap yang namanya pintar itu orang-orang yang apa bisa mengumbar hawa nafsunya atau bisa mendatangkan urusan dunia tapi yang pintar itu orang-orang yang beruntung urusan akhirat sebab dengan tidak memeruntukkan hawa nafsu maka disebutlah ia orang yang alim walaupun dia buduh ilmu dohir tapi pintar ilmu batin matanya awas matanya memandang akhirat matanya memandang selalu kepada nabi matanya mandang kepada Allah ini mata batinnya bukan mata lohirnya bukan mata batinnya selalu punya pandangan urusan akhirat nah kalau kita gak pernah melatih mata batin yang dilatih mata lohir aja mata dikucok-kucok kasih kaca mata kadang hitam kadang putih biar keren mata batin urusin jadi kita ini lagi ingin bangun nanti bangunlah jiwanya bangunlah raganya nanti saya akan tulis disitu bina jiwa jangan bina raga kita akan buka nanti bina jiwa bagaimana orang membina jiwa kalau akim kan manajemen kolbu manajemen hati kalau kita bina bukan bina raga polisi polisi-polisi yang kayaknya berani gede-gede kuat-kuat dilatih perang itu badannya terlatih kalau mereka gak punya pembina jiwa rusak negara kejem sama orang gak punya toleransi rusak negara mereka disamping jiwanya badannya dilatih pasti ada guru-guru spiritual mereka guru yang membimbing mereka untuk urusan jiwa bagaimana ngadepin orang kalau mau ditembak jiwanya harus bagaimana kuatnya pikirannya harus bagaimana dilatih nanti gak sembarangan pegang pestol tembak-tembakan aja enggak tapi untuk megang untuk nembak itu dia sudah berpikir betul-betul kenapa karena jiwanya terlatih kalau gak membahaknya betul-betul gak bakal ditembak sekarang kan enggak asal digit-digit kenapa mau lari tembak aja mau lari kenapa kadang gak terlatih jiwanya gak dididik jiwanya anak-anak kecil dipukulin dihajar dihabisi jiwanya kemana badannya terlatih tapi jiwanya gak terlatih negara bisa hancur yang begitu kita perlu mengingatkan kita ini penting apa bagaimana jiwa kita bisa menjadi jiwa yang baik yang terlatih yang pikirannya pikiran mencari keberuntungan nanti di akhir dunia ini sekilas dunia ini selewat saja kok selewat saja ibarat ngimpi kamu kalau ngimpi itu lama apa sebentar lama ngimpinya apa lama meleknya kamu kalau ngimpi itu lebih lama dari meleknya kamu apa lebih cepat kamu kalau melek berapa jam kalau ngimpi berapa jam begitu sama aja begitu sama aja kalau ngimpi itu segilas segitu doang sama urusan akhirat dunia ini ibarat ngimpi dibandingkan hidup nanti di akhirat oh tapi di dunia lama lebih saya 100 tahun nah di akhirat semiliar tahun semiliar tahun sama 100 tahun bandingannya aja ya upil maka dikatakan walaupun kamu hidup seribu tahun di dunia itu masih sebentar gitu loh kenapa karena hidup di akhirat nggak ada batasan waktunya hingga nggak bisa diukur lamanya di dunia itu walaupun selama-lamanya dunia itu masih sebentar gitu loh walaupun 100 tahun walaupun 200 tahun walaupun sampai seribu itu masih sebentar dibandingkan diukur pakai keabadian akhirat makanya beruntung lah orang-orang yang di akhir zaman seperti ini pola pikirnya masih bisa punya pola pikir akhirat seperti para solehin seperti para ulama seperti para nabi ini beruntung sekali yang rugi orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan keadaan dunia hingga pola pikirnya berubah jadi pola pikir dunia hingga urusan hari-harinya apa-apa yang diurus ya urusan dunia terus membelakangkan urusan akhirat padahal porsinya imbang aja porsinya nggak cocok dunia 50% akhirat itu nggak cocok mestinya dunia 10% akhirat 9% itu baru cocok kenapa karena lamanya kamu di dunia dengan lamanya kamu di akhirat lebih lama akhirat hingga porsi untuk kamu mendapatkannya harus lebih banyak ini nggak nggak kan itu harusnya 50-50 dunia yang dipikirkan akhirat dipikirkan sekarang ditanya lebih mana lebih lama mana kamu di dunia sama di akhirat kalau kamu kok lebih lama di dunia pikirkan dunia yang lebih banyak waktunya kalau kamu kok lebih banyak di akhirat ya waktu untuk akhirat harus lebih banyak ini ukurannya begitu sekarang nggak dunia 90% akhirat 10% kamu nggak percaya saya hitungin kamu sholat sehari lima kali itu berapa menit sehari sholat lima kali berapa menit kira-kira satu kali sholat lima menit lima kali ya sambil 30 menit lah ya sambil satu jam lah gitu sisanya 23 jam berarti kan 90% untuk urusan dunia 10% untuk urusan itu ulumnya orang begitu pokoknya sholat selesai sholat seling kerja lagi sholat selesai seling kerja lagi sholat mengurusin akhiratnya kapan eh dunia diurusin kita begitu jadi mindsetnya harus dipikir harus dirubah bahwa urusan akhirat harus lebih banyak terus gimana caranya ya bikin kerjanya urusan akhirat jangan sampai ke dalam kerjaannya diukur urun dunia aja waktu kerja diniatkan cari halal dijaga kerjanya dijaga aktivitasnya sehingga betul-betul mendapatkan keuntungan akhiratnya lebih banyak daripada untuk urusan dunia ini yang mau kita harapkan jadi orang pintar akan disebut pintar bagaimana kalau dia masih korupsi masih jadi maling masih jadi penjahat pintarnya dimana ya pintar maling pintar lahirat lah orang bodoh bodohnya dimana begitu dia gak pernah maling gak pernah korupsi gak pernah yang dia kerjakan untuk urusan akhirat untuk urusan keselamatan dia mana bodohnya gitu ya jadi kita diingatkan hikmah yang hari ini bahwa pilihlah kawan yang benar pilihlah kawan yang baik kawan yang bisa mengajak kita untuk selalu mengingat urusan akhirat terbanyak kawan yang seperti itu tinggalkan kawan yang lebih banyak mengajak kita ngurusin dunia karena akan berbahaya merubah hati kita menjadi orang-orang yang hatinya lebih cinta dunia dibanding akhirat semoga mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan kawan-kawan yang istimewa kawan-kawan yang baik yang selalu bisa membawa kita untuk bisa selalu mengingat Allah dan Rasulnya alaihimu salatu wassalam mudah-mudahan kita akan sambung yang akan datang hikmah yang ke-34 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum Wr Wb